Polisi membubarkan puluhan remaja yang melakukan sahur on the road di Jakarta pada hari Kamis Dinihari. Beberapa peserta yang tertangkap dan tidak membawa surat-surat kendaraan diamankan oleh petugas. Puluhan remaja peserta sahur on the road kocer-kacir saat dibubarkan oleh polisi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis Dinihari. Bahkan beberapa dari mereka terjatuh saat mencoba melarikan diri. Pemprov DKI sudah melarang kegiatan sahur on the road karena meresahkan warga. Mereka kerap bergerombol dan menutup badan jalan. Selain itu, pembubaran peserta sahur on the road ini juga sebagai langkah antisipasi terjadinya tawuran. Beberapa peserta sahur on the road yang tidak sempat kabur berhasil ditangkap oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, peserta sahur on the road ini tidak memiliki sim dan surat-surat kendaraan sehingga dilakukan penidakan berupa tilang dan penahanan sepeda motor. Tadi waktu kita melaksanakan kegiatan ini, kita sudah istilahnya kita himbaw supaya mereka pada jalan. Kita arahkan supaya jalan, tapi mereka kembali lagi. Kita hentikan di Menpora, mereka larinya ke Senayan City. Bahkan ada beberapa yang bawa senjata tajam. Selama bulan Ramadan, petugas kepolisian akan terus melakukan patroli atas kegiatan peserta sahur on the road. Eko Budi, Jakarta